I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same, as they were a year ago, but all will be ok, I move on Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali bersama saya Yusfi HM Dalam, channel Yusfi Vlog Oke sahabat Honda, dimanapun kalian berada, semoga kalian tetap sehat, tetap dalam duniaan Allah SWT Pada kesempatan kali ini, saya akan komparasi antara motor Ginyu dengan motor Scoopy Karena dimana, dua motor Matic ini adalah sama-sama model retro, namun ada perbedaan dan persamaan daripada motor Scoopy dan motor Ginyu Oke teman-teman, saya informasikan untuk harga OTR lomboknya, Scoopy harganya Rp 22.750.000 Nah, untuk Ginyu, dimana di depan saya ini adalah tipe CBS ISS Yang tertinggi, harganya Rp 21.065.000 Sebelum kita lanjut untuk membahas di antara dua unit ini, jangan lupa Dukung channel saya dengan cara tekan tombol subscribe dan tombol lonceng, supaya kalian tetap terupdate video-video terbaru dari saya Oke teman-teman, kita lanjut Di sini terlihat, untuk model Ginyu terlihat lebih sangar karena warnanya warna hitam Sementara untuk yang Scoopy, warnanya adalah hitam Hitam glossy Karena dimana Scoopy ini ada dua warna yang Scoopy sporty teman-teman Ada yang warna merah hitam dan ada warna hitam seperti yang ada di depan saya ini Sementara untuk yang Ginyu, ada tiga warna teman-teman Ada yang warna hitam, dobb, biru dobb dan warna coklat atau brown Terlihat dari segi strippingnya untuk Ginyu terlihat lebih klasik, lebih anggun, lebih keren Karena di sini terlihat ada tulisan bablus dan strolling Ini merupakan stripping terbaru di tahun 2022 Begitu juga dengan Scoopy, dengan stripping terbaru Karena di depan terlihat ada tulisan Scoopy yang ditandai S Dan strippingnya tidak terlalu banyak Simple Dengan stripping berwarna merah Dengan warna dasar hitam Namun untuk Ginyu-nya ini terlihat warna hitam, dobb Dari segi kepala teman-teman Di sini terlihat ada bedanya Untuk bagian kepala, batok kepala dengan Scoopy Untuk bagian lampu juga di sini terlihat Ada perbedaan teman-teman Bagian lampunya untuk Scoopy terlihat bundar, opal Sementara untuk Ginyu terlihat seperti kotak atau persegi Seperti ini teman-teman Dan untuk bagian lampu sennya terlihat sama-sama memakai bolam Berwarna kuning teman-teman Dan untuk bagian dudukan pelatnya terlihat sama-sama terbuat dari besi Dan untuk bagian bannya sendiri teman-teman Untuk Ginyu yang terbaru ini sama-sama 12 in Untuk bagian ban Namun di sini terlihat Untuk bagian ban Ginyu Di sini ukurannya 100 per 90 ring 12 Begitu juga dengan Ginyu 100 per 90 ring 12 Namun di sini untuk ban depannya Dengan merek Federal Sementara untuk bagian Untuk ban depan Scoopy memakai IRC Namun semua unit-unit motor ini Ada juga yang memakai merek IRC Merek Federal teman-teman Dan bagian suspensinya sama-sama Memakai suspensi teleskopik Dengan Pengereman sama juga Untuk bagian pengereman memakai disc brake Dengan kaliper Rokiko Untuk Scoopy Kaliper Nissin Dengan piston tunggal berwarna krum Nah seperti ini teman-teman Di sini tempat bersamaan Namun untuk bagian mesinnya juga Sama-sama ISP 110 cc teman-teman Begitu juga dengan Scoopy Sama-sama memakai kickstarter Untuk masalah pengereman Sama-sama memakai rentromel teman-teman Dan di sini terlihat untuk bagian box belakang Terlihat di sini untuk Scoopy memakai emblem Nah sementara untuk yang Genio Memakai stripping Bertuliskan Genio berwarna gold Agak kecoklatan teman-teman Seperti ini Dan bagian lampu di sini terlihat ada bedanya teman-teman Untuk model tahun 2022 Nah terlihat di sini untuk Scoopy Terlihat lampu belakangnya Terlihat bundar Sementara untuk Genio nya terlihat Seperti kotak-kotak Dan runcing ke bawah Seperti ini Namun untuk lampu utamanya Lampu belakangnya masih memakai polam Begitu juga lampu senyat teman-teman Sama dengan Genio Nah untuk penelpotnya Ada beda Seperti ini Namun untuk Mesin pendinginnya di sini Untuk Scoopy dan Genio Masih memakai kipas pendingin Dan di sini terlihat ada Tempat masuki oli teman-teman Dan untuk boost tape Untuk Scoopy ini Terbuat dari aluminium Seperti ini teman-teman Terlihat menempel Ke atas Terlihat lebih sporty Dan begitu juga Dengan Genio Terbuat dari Aluminium Seperti ini teman-teman Nah inilah persamaannya Untuk boost tape Sementara untuk bagian Palnet meter nya Di sini terlihat Ada perpaduan analog Dan digital Nah sama-sama Untuk bagian fiturnya Sama-sama Disematkan idling stop Teman-teman Begitu juga dengan Pinuo Ada idling stop Untuk bagian charger Scoopy sudah Ada charger Seperti ini teman-teman Dan tanpa Ditambahi Power outlet Teman-teman Langsung memakai USB Dan untuk Bagian Untuk unit Kenio Sudah ada charger Namun Harus ada Ditambahi Power outlet Seperti ini teman-teman Untuk kunci Masih sama-sama Memakai kunci manual Dan ada tambahan Kunci magnet Dan ini fungsinya Untuk mengurangi Resiko pencuri Dan sebelah kanannya Disini tempat Pembuka jok Begitu juga Dengan Scoopy Nah seperti ini Sama Memakai kunci manual Seperti ini teman-teman Itulah Persamaan Dan perbedaan Daripada Scoopy Dan unit Di ini teman-teman Kita lihat Bagian Tengah Disini Terlihat Agak lebih luas Kenio Daripada Scoopy Teman-teman Seperti ini Jadi Buat Sahabat Honda Loper Yang sudah ada rencana Pembelian Motor Genio Dan Scoopy Silahkan Komen di kolom komentar Khusus untuk Wilayah Lombok Ini Penampilan Daripada Genio Yang Tipe GDS CSS Dan Scoopy Yang Sporty Teman-teman Oke Hanya Ini dulu Informasi Di hari ini Semoga Bermanfaat Untuk Jadi Referensi Buat Kalian Yang sudah ada Rencana Pembelian Genio Dan Scoopy Teman-teman Semoga Bermanfaat Kurang lebihnya Mohon maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh